Intro Bug drama telenovela yang berepisod, Bahrain kembali berulah setelah sempat bermain kotor saat menjamu Indonesia. Kini Bahrain mengajukan surat resmi ke AFC untuk bermain di markas netral ketika bertemu Indonesia. Jelas ini ditolak mentah-mentah oleh PSSI, karena itu akan sangat merugikan bagi timnas Indonesia. Dan bisa saja, Bahrain kembali macam-macam kepada kita. Melihat situasi yang ada saat ini, Bahrain hanya punya dua pilihan. Tetap main di GBK atau kalah WO. Udah, gitu aja, simpel. Di sisi lain, melihat mental pecundang yang ditunjukkan Federasi Sepak Mola Bahrain itu. Membuat negara-negara Asia, bahkan dunia kini mulai tahu kebobrokan timnas Bahrain. Karena aibnya sudah mereka tunjukkan satu persatu. Bahrain lagi, bahrain lagi. Maunya apa sih, negara ini kok demen banget kayaknya, senggol-senggol Indonesia terus. Mau bestian apa musuhan nih? Ya, seperti kita tahu, kalau pada bulan November ini, timnas Bahrain sedang menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air. Bahkan lebih populer dari Pak Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden Indonesia dalam beberapa hari lagi. Bagaimana enggak gitu loh. Bahrain ini suka sekali isengin timnas Indonesia. Dan hal itu bermula saat Indonesia bermain imbang dua-dua di markas mereka. Meski laga itu sudah berakhir, drama terus dilakukan oleh Bahrain. Mulai dari statement akun federasi mereka dibajak oleh hacker dari Indonesia. Lalu selebgram yang enggak punya adab dari Bahrain mengejek lagu kebangsaan Indonesia. Hingga terbaru, mereka mengajukan surat resmi kepada AFC untuk memindahkan venue dari GBK ke markas lain. Dengan alasan keamanan pemain mereka. Kan konyol banget. Jelas permintaan konyol itu tak disetujui oleh PSASI. Karena bagaimanapun FIFA dan AFC sudah menetapkan jatah masing-masing negara untuk menentukan di mana mereka akan bermain. Dan jika Indonesia bermain selain di GBK, jelas akan sangat dirugikan. Karena di GBK, timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh dari puluhan ribu fans yang selalu setia memadati stadion. Dan dengan dukungan penuh itu, jelas akan membuat semangat para pemain kita semakin membara. Dengan dukungan penuh, peluang mendapatkan tiga poin semakin terbuka lebar. Di sisi lain, jika bermain di luar GBK atau tempat netral, bisa saja kita kembali diakali oleh pihak Bahrain dengan oil money-nya tersebut. Apalagi mereka ini kan tahu kalau sudah kalah kualitas dengan timnas Indonesia. Sehingga mereka mengupayakan segala cara untuk tetap bisa mencuri poin dari tim yang sedang berkembang tersebut. Dan Bahrain kini hanya punya dua pilihan. Mau main di GBK atau kalah WO dari Indonesia? Udah, simple aja. Langsung diberi respon oleh PAS ASI Anggota EXCO PSSI, Arya Sinulingga, menjelaskan bahwa PSSI akan bersurat ke Asian Football Confederation terkait permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain soal agama melawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta karena sebelumnya akan tanding di Bahrain, ujar Arya Sinulingga. Pihak PSSI akan menyampaikan ke AFC bahwa menjamin keamanan timnas Bahrain saat berlagak di Jakarta. Pertandingan timnas Indonesia, Mohon Bahrain Lai kedua akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 25 Maret 2025. Yang kedua, kita juga akan memberitahu bahwa kita akan menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tamu kita seperti Bahrain. Karena bangsa kita bangsa yang ramah terhadap tamu, jadi kita pasti membuat kenyamanan bagi mereka. Lanjut anggota ekskompensasi tersebut. AFC dicap sarang mafia jika kabulkan permintaan Bahrain. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC bisa menjadi standar ganda jika akhirnya mengabulkan permintaan asosiasi sepak bola Bahrain untuk memindahkan laga kandang timnas Indonesia. Kasus permintaan untuk bermain di luar kandang tim tua rumah ternyata pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ketika di kompetisi antara klub kasta kedua di Asia, AFC Champion League 2 2024-2025, hal tersebut terjadi. Bermain di ACL2, klub dari mantan pemain Persib, Alberto Rodriguez asal India, Mohun Bagan, mengalami kebijakan aneh AFC. Dilansir dari laman Republik Barat, Mohun Bagan, awalnya bermain di wilayah Barat Group A. Mereka pun menghadapi tim lawan dari berbagai wilayah timur tengah seperti Traktor FC, Rafshan, dan Al-Wakrah. Belum sempat bertanding, Mohun Bagan menolak untuk menjalani laga tandang pertama dalam menghadapi tim asal Iran. Faktor keamanan pun menjadi alasan Mohun Bagan menolak bertanding. Seharusnya, pertandingan tersebut digelar di Stadion Yadegar E. Imam, Tabriz pada 2 Oktober 2024. Namun satu hari sebelum pertandingan, ketegangan Iran dengan Israel membuat adanya penyerangan udara, sehingga klub tak yakin majutkan laga tandang tersebut. Alih-alih memindahkan venue, AFC memutuskan untuk mengumumkan bahwa Mohun Bagan mundur dari kompetisi. Pada pernyataannya, AFC menyebut, Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari kompetisi setelah klub dilaporkan gagal bertanding lawan Traktor sesuai dengan jadwal awal. Pada rilisan terbaru, laga antara Traktor FC dan FC Rafshan yang seharusnya digelar di Stadion Yadegar E. Imam, Tabriz pada 23 Oktober 2024, akhirnya diundur 6 November 2024. Sementara itu, laga pun ditukar dengan laga tandang bagi Traktor FC terlebih dahulu, dengan bermain Mount FC Rafshan di Stadion Sentral Republika pada 23 Oktober 2024. Tentu patut dinantikan apakah AFC akan melakukan hal berbeda pada Bahrain yang mengajukan permintaan penggantian venue kepada AFC. Saat ini, PSSI pun tengah bersurat pada AFC agar pertandingan tetap berlangsung sesuai jadwal dengan menjamin penuh keamanan dan kenyamanan tim tamu. Bobroke Bahrain dibongkar sendiri Dengan drama demi drama yang dilakukan Bahrain akhir-akhir ini, justru membuka mata dunia. Kalau sepak bola mereka sedang gak baik-baik saja. Demi meraih poin, mereka mengandalkan segala cara termasuk melakukan kecurangan demi kecurangan yang masih mereka lakukan hingga detik ini. Bahkan salah satu media di Irak menyebut, kalau apa yang dilakukan Bahrain adalah sesuatu yang sangat memalukan. Karena Irak sudah tahu sendiri bagaimana ramahnya orang Indonesia. Mereka asik-asik kalau gak diusik terlebih dahulu. Bahrain seharusnya intropeksi diri, bukan playing victim kepada timnas Indonesia. Terlepas dari apapun, pokoknya kita harus bermain di GBK. Kita sekali lagi harus lawan tim-tim timur tengah yang selalu seenak udelnya sendiri mengubah-ubah peraturan. Kita bangsa yang besar dan harusnya gak boleh takut kepada siapapun. Apalagi kalau ingin negara ini maju, ya kita harus lawan. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton!